Hai Assalamualaikum teman-teman hari ini untuk menu saya ya makan siang saya saya akan menggulai tunjang sapi ya teman-teman ini tunjangnya sudah saya rebus ya tadi saya mau yang benar-benar lembut dia jadi saya rebus dulu kemudian untuk menghemat gas udah setengah mateng ya setengah lembut tunjangnya saya masukkan kentang jadi nanti saya enggak perlu proses lama lagi masak kentangnya sekalian aja ya kalau teman-teman tunjangnya enggak ingin direbus sudah lembut ya enggak papa ya enggak direbus cuman disini saya rebus dulu untuk gulai tunjangnya namanya gulai pasti pakai santan ya teman-teman ini santan dari setengah butir kelapa kemudian untuk bumbu halusnya sendiri disini saya menggunakan serbu ketumbar ya setengah sendok teh aja nih kemudian cabai merah sesuai selera ya teman-teman cabainya tergantung teman-teman mau seberapa pedasnya ya cabai merah kemudian cabai rawit merah sesuai selera lagi ya teman-teman berpulang lagi ke teman-teman kemudian sini saya pakai 3 siung bawang putih kemudian disini ada 6 siung bawang merah ya nggak terlalu besar enggak kecil ya sedang ya bawang merahnya kemudian kunyit kira-kira ini 4 cm ya 4 cm kemudian jahe tergantung selera teman-teman kemudian sini saya pakai lemkuas ini bumbu-bumbunya nanti akan saya haluskan ya disini saya nggak punya kemiri jadi saya nggak pakai kemiri kalau teman-teman ada kemiri silahkan ya boleh pakai kemiri kemudian untuk gulai tunjangnya disini saya menggunakan daunan daun salam kemudian daun seri ada daun kunyit kemudian daun jeruk ya teman-teman ini sini saya masak tunjangnya sedikit aja ya teman-teman karena untuk saya sendiri kebetulan suami dan anak-anak nggak suka ini jadi saya saya suka banget nih tunjang sapi teman-teman untuk teman-teman yang sudah mengklik video saya saya ucapkan terima kasih ya jangan lupa kalau suka like subscribe dan di komen ya terima kasih lanjut aja ya ikuti kegiatan saya masak gulai tunjang sapi ya teman-teman ini bumbu yang yang telah saya haluskan ya teman-teman saya numisnya nggak pakai minyak lagi karena tadi saya blendernya udah pakai minyak ya itupun minyaknya sedikit aja nggak usah banyak ya blendernya saya gojaki pakai air rebusan tunjang tadi ya saya nggak mau banyak bener kuahnya termasuk satu jamnya sedikit Oke ini akan saya masak sampai ini tunjangnya termasuk ya teman-teman pas saya ngoretin blender deh nggak papa biar aja di dalam dia di dalam duduk manis dia ini akan saya masak bumbunya sampai tanah kemudian langsung aja masukkan daun-daunannya ya akan saya masak sampai bumbunya tanah sampai dia harumnya keluar ya tandanya bumbunya masa itu teman-teman dia harumnya keluar itu berarti udah mas udah tanah bumbunya kalau bumbunya dimasak tanah masaknya nggak gampang basi ya ini akan saya biarkan lebih dulu ini bumbunya udah tanah ya teman-teman kadar airnya sudah berkurang dan harumnya dia sudah keluar ya kemudian masukkan langsung tentang dan punjang sapinya ya kalian juga santannya masukkan kemudian beri penyedap rasa sesuai selera aja ya teman-teman beri garam sesuai selera sedikit aja dulu ya nanti di cek lagi rasanya kalau kurang baru ditambah lagi karena nanti kalau kebanyakan kehasinan susah ya kalau kurang garam bisa ditambahi kalau keasinan baru susah ini harum banget ya teman-teman gulai tunjangnya harum saya sendiri yang makan ini kalau teman-teman mau mampir saya seneng banget ya teman-teman itu masakan kuliner-kuliner dari padang teman-teman saya dia gurih lemak sedap lah pokoknya makanan padang itu favorit makanan padang dari sambalnya gulai-gulanya semua saya favorit kalau sambal sebenarnya dari Jawa ya masakan Jawa itu sambalnya enak-enak oke ini akan saya masak sebentar aja ya karena kentangnya udah lembut tadi udah saya rebus setengah lembut kemudian tunjangnya pun saya rebus sudah lembut ya teman-teman saya tinggal nunggu mendidih aja oke benar-benar mendidih oke 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 sepertinya ini udah mateng ya teman-teman udah harum banget santan gurihnya setan saya akan koreksi cek rasanya ya saya akan cek rasanya Bismillahirrohmanirrohim enak banget teman pedes gurih hendang banget nih rasanya udah mateng ya saya matikan komponen terlebih dahulu Alhamdulillah ya teman-teman ini dia sudah masa masakan saya gulai tunjang sedap banget ini teman-teman teman-teman silahkan mencoba di rumah ya Terima kasih sampai jumpa Assalamualaikum